selamat menikmati iya vintage karena yang klasik itulah kemudian bisa terpersok menjadi klise seolah-olah begitu oh iya 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 karena sama ya maksudnya ya oh tidak klasik itu adiluhungnya klise itu semacam sinismenya iya betul maksudnya seperti itu iya 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 tapi esensinya sebetulnya yang klise-klise itu hanya karena pengucapannya itu terlalu sering dan begitu-begitu saja oh oke tapi nilai yang dikandungnya itu klasik tetep ini ya adiluhung maksudnya gitu ya nah di dalam nasihat itu kan seluruh isi nasihat itu itu selalu klasik dan indah isinya ya 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 betapa banyaknya orang-orang yang mendengar nasihat itu muak itu lagi itu lagi mungkin juga enggak tahu karena oh kayak itu jadi ih indah saja di kata-kata tapi jarang lihat di keseharian dinyata jadi orang klise sih gitu ya akhirnya ruang-ruang klise itu butuh cara mengartikulasikannya secara berbeda agar ia tidak menjadi apa ya monotrek dan tidak ah itu lagi itu lagi itu lagi karena jangan sampai yang klise-klise itu kita terhenti di sinismenya dan di kebosanan kita atasnya sampai kita lupa merawat nilainya iya that's the point betul apa ini yang klise ini misalnya salah hatunya karena cukup banyak klise-klise gitu ya kacang lali lanjaran hmm ya kalau di Indonesia kacang lupa kulitnya hmm lanjaran kulitnya kacang tuh bukan kalau di Jawa itu itu saya curiga ketika di Indonesia kan ia menjadi butuh kata yang disubstitusikan yang lebih banyak orang karena mudah mengerti ya kali ya yaitu mengganti lanjaran dengan kulit Oke Oh ya karena konsep lanjaran itu tidak hanya di Jawa aja tidak terlalu familiar untuk konteks bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu IC ya sangat spesifik sebagai tata kelola tanaman kacang di Jawa-Jawa Oh I see Oke ya dan ini pun kacang di dalam pengertian kacang panjang bukan kacang tanah itu hmm oke oke kacang tanah kita kan tidak perlu lanjaran lanjaran itu tiang untuk merambat Oh oke kacang lanjaran itu itu aku tadi yang menanya apa saja Oh gitu ya lanjaran itu itu jadi kita danem kacang panjang itu kita butuh kayak pager untuk dia merambat merambat dan itu pasti pasti untuk kacang panjang kacang panjang dan eh pepatah ini pasti merujuk kepada kebudayaan yang lebih itu karena memakai kata lanjaran itu dan dia masih lebih tua dari ketimbang kacang lupa kulit Oke ya 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 aslinya adalah kacang kojo lali lanjaran Oh koyo kacang lali lanjaran itu untuk mencerminkan orang-orang yang tidak menggubri sejarahnya tidak menggubri sejarahnya atau merasa hebat sambil meninggalkan soal-soal yang pernah membantunya hmm seolah-olah dia bisa superior sendiri bisa pintar sendiri karena kita sering mengatakan dulu pun saya sering mengatakan begitu kepada diri saya tapi sekarang ini agak saya saya kendalikan sikap itu misalnya belajar gitar saya jawab gurumu siapa aku belajar sendiri oke itu secara tidak sadar sebetulnya sedang menjelaskan sebuah keadaan tentang betapa superiornya aku ini oke tanpa guru pun cago ya 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 realitasnya sangat tidak mungkin saya tidak saya tidak dulu pasti ada yang ngajarin siapa gitu ya ya hanya karena aku ingin dianggap lebih hebat saya tidak mengakui jejak guru-guru itu guru pertama saya dalam soal gitar walaupun dengan kemampuan yang sederhana sampai hari ini permainan gitar saya Oke tetapi untuk merawat Pak Guru ini harus saya sebut oke ya adalah Mas Bambang namanya di daerah Wates Soekorjo kendal sana jadi beliau memperkenalkan seni menggitar saya kepada saya pertama kali dan itu juga bukan seni gitar tinggi karena kemampuan beliau saat saat itu pun sebetulnya kemampuan biasa-biasa saja oke cuman karena saking tidak biasanya aku melihat gitar itu kemampuan yang luar biasa ya oke hanya belajar pindah kunci saja setengah mati nah orang ini sebetulnya adalah guru yang sangat teril sebagai lanjaran saya yang harus saya ingat itu kan begitu oke tapi saya menyebut kata Pak Bambang itu Mas Bambang itu baru di hari ini Oke mm-hmm karena sesat pikir bahwa lanjaran saya itu seolah-olah yang ini yang anu yang itu yang gede-gede yang oke membuat kalau saya menyebut guru ini itu lebih untuk mendongkrak prestis-prestis saya ya 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 yang sunyi yang sebetulnya sangat menjadi lanjaran pertama saya ini sering saya alpakan saya mohon maaf kepada Mas Bambang ya semoga Anda sehat dan amin 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 ini murid pertamamu yang mengenal gitar itu dari jendela iya 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 lanjaran itu tadi Mas Jony kembali ke konteks tanaman kacang panjang itu dia nggak akan bisa ya kalau nggak ada lanjaran nggak bisa tumbuh wah ya melata di tanah dan itu nggak mungkin berjuntai begitu itu dan itu pasti membusuk oh oke i see jadi begitu sentral kedudukan lanjaran itu nah itu dia poin saya oke baiklah nah karena itu boleh dibilang orang yang sangat kurang ajar tuh kalau dia melupakan masa lalu dan tidak menganggap itu bukan hanya kurang ajar durhaka durhaka betul-betul dan kita Mas Pri syukur Alhamdulillah udah mengakui kesalahannya gitu ya dan saya tadi terharu beneran saya juga baru sekali ini merasakan getaran perasaan penyesalan dalam dirimu ya saya lupa mengakui Mas Bambang sebagai guru gitar pertama kali gitu kadang-kadang kita terjebak pada itu beneran kalau diakui itu yang hebat-hebat yang di guru guru ini gitu ternyata bukan untuk terima kasih untuk meningkatkan situ untuk meningkat untuk meleverate prestis kita kurang ajar gitu kurang ajar gitu saya maksudnya bukan kita ya untuk ya melakukan hal seperti itu ini kan sih kayak ajang-ajang untuk kita merefleksi mengakui kesalahan-kesalahan kita gitu tapi saya kok agak susah ya kalau saya mengaku salah di apa ya saya belum bisa mungkin kenapa saya terlalu baik gitu ya Mas Priya saya belum ketemu loh saya mengaku salah apa ya mengaku dosa apa ya soal lanjaran itu itu bisa karena sampean tidak pernah punya kesalahan atau sampeannya orang yang tidak pernah peka kepada kesalahan itu lebih parah loh lebih bahaya loh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati